Intro Negara-negara yang tergabung dalam Group of Seven atau G7 sepakat melarang dan menghentikan impor minyak Rusia oleh negara-negara anggotanya. Sementara salah satu anggota G7 yaitu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap eksekutif Gazprom Bank dan bisnis lainnya sebagai tanggapan atas kekejaman Rusia terhadap Ukraina. Langkah ini merupakan upaya terbaru pihak Barat yang diharapkan dapat penekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan invasi negaranya ke Ukraina. Dilansir dari Reuters.com, Presiden Amerika Serikat Joy Bidan bersama Presiden Ukraina Kolo Ademir Zelensky bergabung dengan para pemimpin G7 dalam panggilan konferensi video untuk membahas peran yang terjadi, memberi dukungan untuk Ukraina dan tindakan tambahan terhadap Moskow termasuk langkah untuk menargetkan energi Rusia. Dalam pernyataannya bersama, para pemimpin G7 mengatakan mereka berkomitmen untuk menghapus ketergantungan mereka terhadap energi Rusia. Kami berkomitmen untuk menghapus ketergantungan kami terhadap energi Rusia termasuk dengan menghapus atau melarang impor minyak Rusia kami akan memastikan bahwa kami melakukannya secara tepat waktu dan teratur. Sebut para pemimpin negara G7 Sementara itu, Amerika Serikat memperlakukan sanksi terbarunya dengan meluncurkan sanksi terhadap tiga stasiun televisi Rusia melarang warga Amerika Serikat untuk memberikan layanan akutansi dan konsultasi kepada Rusia serta pembatasan terhadap 2.600 visa pejabat Rusia dan Belarusia dan masih banyak lagi rentetan sanksi yang diberikan kepada Rusia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!